Sedih sih kalau dengerin tuh mereka setelah mereka married cuman ngantungin uang sesuai 10 ribu Bapak pergi ke Jakarta ngurus yang nungguin konveksi Peternakannya produktivitasnya turun Gilirannya balik ke peternakan, konveksinya berantakan Adikmu masih dua katanya Jadi kalau sekolahnya ngerasanya gak bener-bener mau sekolah Balik deh gitu Kasian biar yang lain dapet kebahagiaan juga Saya kaget tuh kenapa Ternyata keluarga ekonomi keluarga tuh memang lagi gak baik-baik aja gitu Satu hal yang menarik dari Mas Malfit Hijrah dari Tanah Abang menjadi produk brand Nah buat teman-teman yang masih terjebak di Tanah Abang Dengan fokus kepada komoditas, baju-baju yang non-branded Gimana ya ceritanya kalau bisa beralih ke punya produk brand yang laris manis Kita bahas di Ngobrolin Branding Oke sore Mas Malfit Thank you loh Diundang disini Kayaknya tangannya dingin tadi Mas Gitu ya Semprotase Mas Malfit Oke Mas Sebelum kita ngomongin tentang bisnis dari Tanah Abang ke produk brand ya Nama brand sekarang disembunyiin dulu Oke Boleh ceritain gak Mas Kalau ngeliat masih muda gini usianya berapa sih sebenernya Mas Malfit? Mas Dori tebak coba Ya kemaranya udah sempurna tahun ya sih Oke Oke Bisi berapa Mas? 30an Mas Dori 30an Oke Wow Bisnis ini dari awal Mas Malfit yang ngerintis atau gimana? Dari orang tua sih Dari orang tua Ceritanya boleh Mas? Ya jadi berangkat tahun 80an ya 80an? 80an Jadi Saya belum lahir tuh Ya tahun 80an orang tua saya tuh Bapak ibu saya juga perantau Jadi bukan memang asli dari Jakarta Mereka dari satu kota kecil Bapak saya terutama dari satu kota kecil namanya Teluk Suwak Teluk? Teluk Suwak Teluk Suwak Itu sekitar 20 km dari kota Singkawang Nah yang terkenal biasanya Singkawang 20 km dari Singkawang? Ya Jadi bapak saya tuh Saya Singkawang aja tuh roaming di kepala saya Puntianak Oh Puntianak Kalimatan Barat Oke Ya jadi Masih 20 km ya? Masih 20 km Jadi kalau dari bandara kurang lebih 3 jam lah Bandara Supanjua Puntianak Iya 20 km atau 3 jam? Dari Jadi dari Puntianak Ke satu kota biasanya terkenal namanya Singkawang tuh Nah dari Singkawang itu masih sekitar 20 km lagi Ke Teluk Suwak Ke kampungnya bapak saya Jadi kurang lebih Kalau kita Dari Jakarta tuh naik pesawat Turun dari bandara Ke sana masih sekitar 3 jam lagi Kita naik mobil Gitu Nah Bapak ibu saya tuh Bukan orang yang Berada lah gitu Jadi bapak saya Dulu dia Terakhir sebelum merantau itu Dia Nelayan 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 Di daerah Teluk Suwak gitu Karena di belakang rumahnya tuh pantai Dia suka naik perahu yang muat satu orang Bener-bener Jadi Malam Subuh-subuh udah berangkat untuk cari ikan Lobster gitu Bener-bener yang Kalau saya dengar dari ceritanya Dia Paket Apa Plastik hitam Kresek Nyemplung tuh Nggak pake Gunggles Nggak pake apa Buat ngambilin lobster Atau nangkep ikan Jadi Ya kecilnya gitu Orang tuanya tuh Eh orang tuanya Jadi kakek nenek saya tuh Nanem ini Lada Terus kemudian Di daerah yang Di Teluk Apa Teluk Teluk Suwak Teluk Suwak gitu 60-an itu Bapak saya lahir tahun 60-an Sekolah itu kan susah juga diakses gitu Dia cerita satu pensil Bagaimana dipake Dicukup-cukupin Buat dipake sepanjang mungkin Waktunya Wow Oke Itu kayak anak sekarang Ilang beli Ilang beli gitu ya Sekolah pun Luar biasa Pakai alas kaki aja Juga susah gitu Jadi Beliau Datang ke Jakarta Juga itu Ikut temennya Karena waktu itu Tahun berapa ke Jakarta? 82 Sekitar 82 Usia berapa Dari 22 tahun ya Ada saudara dari Jakarta Orang tua Gak ada Gak ada Jadi ini nekat aja Mas Dori Nekat aja Nekat Mau kerja apa Juga ada bayangan Gak ada Kalau zaman sekarang Udah ada portal-portal Kita cari Iya Kita cari Itu gak ada Planningnya Mau ngapain ke Jakarta Dia Sebenernya Dulu kalau cerita lucunya Tuh Zaman dulu Ternyata disana Ada wajib militer Di sana itu dimana? Di Teluk Suwak itu Oh Di Teluk Suwak Ada wajib militer Melarikan diri ke Jakarta Iya Jadi wajib militernya Tapi jadi hansip Oke Jadi dia ke Jakarta Bandaranya dulu di Kemayoran Masih Kemayoran Masih Kemayoran Jadi Temen-temennya bawa tas Dia cuman bawa kantong kresek Hitam Isinya 3 pasang baju Jadi Dateng ke Jakarta Gak tau mau kerja apa tuh Gak tau mau kerja apa Cuman temen-temennya kerja Memang-memang gak ada planning apapun Gak ada planning apa-apa Pokoknya kesana dulu Ke Jakarta dulu Baru setelah itu mikirin Mau ngapain Baru cari kerja Gitu Terus Dulu juga Surat-suratan paling Kirim ke Surat-suratan atau titip pesen Ada yang mau pulang gitu Titip pesen ya gitu Berarti belum punya keluar Belum punya anak istri Belum nikahnya Belum Jadi dateng ke Jakarta Merantau Ternyata kerjanya sebagai Tukang sablon Akhirnya Dapet kerjaan sebagai tukang sablon Tukang sablon Mungkin pekerjaan yang orang Paling gak mau lah gitu Karena dia juga Dulu belum jadi tukang sablonnya Mas Dori Kalau jadi tukang sablonnya Masih lumayan gajinya Dia jadi Itu Kenek susun Oke Jadi Kalau kita tau Mas Dori pernah lihat orang sablon gak? Tau Saya punya percetakan Saya paham Screen itu ya Iya Dia Zaman dulu kan berat-berat tuh Iya Dia tukang cucinya Terus kemudian tukang nyusur Bersang screen Iya Jadi Mules Itu saya tau banget Karena saya punya Karena saya pernah punya Pernah nyusur juga Oh gitu Oke lanjut Menarik ya ceritanya Dia tidurnya juga di kolong Meja Kolong meja sablon Makan pun ngutang Wartek-wartek Jadi Tapi dia Yang saya pelajari dari beliau adalah Pekerja keras Survivalnya Iya dia pekerja keras Tanggung jawab Excellence Apa yang dipercayain sama Bosnya dulu Dikerjain sama dia sebaik mungkin Gitu Sampai satu ketika akhirnya Si bosnya ini kewalahan Di sablon? Di sablon Akhirnya diajarin cara nyetak baju Gak lama Diajak joinan buat Apa namanya Buka satu gitu Buka satu Tapi bosnya ini juga Gak bukan punya banyak Dia kerja juga Paling berempat Atau berlima Salah satunya Istrinya bantuin juga Jadi diajak partneran Akhirnya dia punya sendiri Terus dia Diajak partneran Untuk mendirikan bisnis sablon Sablon juga Karena Apa yang membuat bosnya percaya? Saya rasa itu Jadi Bapak saya itu Salah satu orang yang Bekerja keras Dan Gak Gak banyak maunya Gitu loh Dia memang Sekarang masih hidup Masih Wah Seseberapa sekarang berarti ya? 62 62 ya 61 63 Luar biasa Gitu Terus Setelah dia Apa namanya Punya satu Tempat sablon Dia akhirnya Sempet joinan juga Partneran juga Sama Adiknya Mama Gitu Sama 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 Ketemu sama Ibu saya tuh Karena Ibu saya Ngobras baju Ibu saya Ngobras baju Sama jaga anak Oh Kerjanya Ngobras Sama jaga Anaknya Majikanya Iya Oke Waktu itu dia kerja Sama kakaknya Jadi Sama kakaknya Ketemu disana Sikat cerita Nikah Nikah Terus Akhirnya join Partneran sama Keluarganya dari Mama tuh Bikin tempat sablon juga Terus Wah ceritanya Sedih sih Kalau Dengerin tuh Mereka Setelah mereka Merit Cuma ngantungin uang Sisa 10 ribu Jadi 10 ribu zaman itu kan juga Cukup gede ya Iya Cukup besar ya Tapi Harusnya sih Gak Gak bagaimana deh Jadi Ya memang perangkatnya Mereka Serba pas-pasan lah Gitu Jadi Ya mulai akhirnya Setelah bisnis sablonnya Jalan Mulai Sedikit demi sedikit Mereka beli mesin jahit Mulai coba-coba bikin baju sendiri Gitu Awalnya bisnis sablon Terima pesanan dari orang Untuk nyablonin Kemudian Setelah nikah Coba-coba Ditambah ya Layanannya Iya Yaitu njahitin baju Jahit baju Jahit baju itu artinya Terima pesanan Baju Atau bikin dulu Nomor jual Gak Jadi dia terima Jasa jahit baju Oh terima jasa jahit baju Ya Gitu Ya memperkerjakan 2 3 orang lama-lama Karena Kualitasnya bagus Dan di jaman itu Kita kan ekspornya juga bagus banget Jadi gitu Jadi bikin buat lokal Lama-kelamaan Begitu semakin besar Mulai Cari-cari Seperti agent Atau forwarder Untuk di ekspor Keluar negeri Ceritanya gimana tuh Kok bisa lompat Masa-masa-masa gini Nanti kan Masih buka bisnis Nanti Tukang jahit lah ya Tukang jahit Tukang jahit 1, 2 Kok bisa tonton jadi gede Sampai ekspor Kerjaannya Karena barangnya bagus gitu kan Terus Dia bikin buat satu brand Tapi lokal Nah itu selama-lama-kelamaan Satu brand lokal Pesan Pada zamannya Ke Ayahnya Mas Malvin Jadi kalau zaman dulu itu Ada saat Biasanya kan Di cutting sendiri Kemudian Dipasangin merek Kemudian dijual Grosir di Tanah Abang tuh Dulu Zaman Nah Bapak saya tuh Terima hasil potongannya Hasil potongan Potongan kain Hasil potongan kainnya Kemudian Setelah itu suruh Dijahit Dijahitin Dijahitin Oke Bapak saya jahitin Setelah bapak saya jahitin Dikirim ke bosnya gitu kan Dulu Sudah punya karyawan berapa pada waktu itu? Sudah punya karyawan berapa Waktu terima project itu? Waktu itu Itu start juga dari awal Dari awal jadi Dua orang Terus kemudian naik Tiga orang Empat orang gitu Ibu saya sama bapak saya juga Apa Hands on di Di apa namanya Di Bisnisnya itu Jadi ibu saya sampai Seingetan saya dari Waktu saya dari masih kecil Itu Ibu saya gak pernah Jam-jam kerja tuh gak pernah Keluyuran di rumah Karena Jadi kalau saya buka pintu kamar Dulu udah baju semua Karena kita home industry kan Maksudnya Jadi ibu saya tuh Hampir setiap harinya tuh Dia melek Dia ada di mesin obras Jadi jahit baju Ngobras baju Artinya Waktu Dapat pesanan dari brand itu Masih tetep home industry ya Masih home industry Masih home industry Terus Mulai semakin banyak Semakin banyak Karena semakin banyak Taman pekerjaan Ketika rumahnya udah gak muat Nah dia baru mulai Kontrak Ya kontrak berkali-kali Pindah rumah sih Memang gitu Terus Setelah itu mulai Mengkaryakan lagi orang Jadi Kalau dia terima kerjaan Dia mulai bagi ke orang lain lagi Tapi tetep disupervisilah kerjaan Gitu Nah sampai Kapasitasnya udah cukup besar Sampai berapa tuh besar? Bayangan saya Empat puluhan orang waktu itu Sampai empat puluhan orang? Sampai empat puluhan orang Berangkat ke Jakarta nol Gak tau mau ngapain Bisa sampai dapat Kayak jadi tempat maklun lah ya Ya tempat maklun Kayak jadi tempat maklun Ya jadi Setelah dari sana Mulai Karena dia selalu jaga quality-nya Kan berani itu Ketika dia Barang temannya Untuk Coba yuk kita Kerjain brand dari luar Dulu tuh ada tuh kayak Mereka buka perwakilan Kantor Buyer-nya Kita bisa kesana untuk Apa Coba bikinin untuk brand-brand luar Gitu Tapi kita memang gak ekspor Secara langsung Kita kirimnya ke Perusahaan ini Baru dari perusahaan ini Di ekspor lagi ke luar negeri Oke Itu artinya brand dari luar Itu artinya pesanan dari Ada brand-brand asing Brand luar negeri Kemudian Sebut aja Boleh ada nama brandnya? Saya gak ingat Karena cukup banyak Cukup banyak brand? Pesen brand ke brand lokal Maksudnya gini Pesen ke ayahnya Mas Malvin Untuk dibuatkan kaos Kemudian setelah itu Kaosnya di Jadi Buyer-nya dari luar negeri ini Dia punya kantor perwakilannya disini Kayak di Indonesia Di Indonesia gitu Dan mereka punya Style-style yang Sudah mereka Team R&D-nya buat Gitu Jadi waktu itu Bapak saya kesana Bisa Ambil Untuk Maksudnya ambil Bikin penawaran gitu Terus kita kerjain Atau bisa juga Mereka terima Ide-ide dari Bapak saya Jadi Bapak saya suka Cuma dikasihin kain Terus nanti dikembangin Ada dua metode kerjasama Ya Nah dua-duanya Bapak saya jalan Wow Jalan Artinya gini Sampai brand luar negeri Brand asing aja Brand luar aja Mau mempercayakan gitu Artinya kan kualitasnya Gak main-main QC-nya Luar biasa Tapi waktu itu Memang ketika QA-nya dateng Untuk ngecek gitu Memang Bapak saya Agak tutupin Karena waktu itu Memang tempat produksinya Di dalam gang Maksudnya itu Dalam gang-gang Kecil itu mobilnya Gak bisa masuk Motor pun susah masuknya Oke Jadi Itu bermasalah buat Mungkin mereka lihat Gak bonafit Oke Gitu Karena Kalau sekarang mungkin Lebih ketat Kita harus Nyesertain company profile Tapi kan dulu Zaman-zaman itu kan Belum Seperti sekarang Akurannya Dan gak banyak Yang bisa bikin Baju waktu itu Untuk jahit baju Oh karena masalahnya Belum begitu banyak ya Iya Gitu Nah sampai disana Akhirnya ada Sesuatu yang gak sejalan lah Gitu Ada yang gak sejalan Akhirnya Bapak saya bilang Ya udah deh Saya bikin brand aja Sendiri Gitu Waktu itu Jadi Bapak saya bikin brand sendiri Akhirnya udah gak Bikin untuk ekspor lagi Motivasinya adalah Karena ada Ada Hal yang gak sepakat Ya Gitu Boleh dikasih tau gak Lebih kaya Term of Agreementnya aja sih Gitu Dalam hal Pembayaran Atau kualitas Atau Pembayaran juga Oke Sebenernya kalau kita rinci Pertama pembayaran Kami minum boleh mas Ya boleh Kasih Kedua komitmen sih Gitu Jadi Kadang-kadang Sudah diikuti Standardisasinya semua Deliverinya kapan Ternyata ada aja gitu Ditahan lah Apalah gitu Bilang Ada kurs turun Naik turun lah Ada negosiasi lagi disana Terhadap pricing Akhirnya Ya udah Bapak saya Merasa Udah deh Kalau gini udah gak sejalan Gak apa-apa Dia bikin brand lagi aja sendiri Gitu Ketika dia bikin brand sendiri Coba-coba jual di Tanah Abang Mencoba Artinya membuat brand baru Artinya membuat produk brand ya Gak lagi jadi Maklon ya Iya Tahun berapa tuh Masuk ke Tanah Abang Sembil Kerusuhan kan 98 Sebelum kerusuhan Oh sebelum Chris Mon Pas-pasal Chris Mon Lebih ya Saya gak apal angkanya Tahunnya mas Akhir-akhir 90an Gitu Nah disana Dia mulai bikin Terus jualan di Tanah Abang Ternyata produknya Diterima banget tuh Oke Di pasar diterima banget gitu kan Berjalan Dari punya satu Terus dia ada bikin beberapa lagi Satu toko atau satu brand? Satu toko Dua sampai tiga brand waktu itu Satu toko Dua sampai tiga brand Tapi Punya sendiri semua Punya sendiri semua Gitu Jadi bikin Arahnya semua buat Baju-baju Ria Men'swear Semuanya Dari baju bapak-bapak Sampai baju Sebutnya dulu Baju anak-anak ABG Tapi coklat semua? Laki-laki semua Ada alasannya? Karena Bapak saya Sendirian waktu itu kan Ibu saya kan Bantu bikinin Jadi bapak saya yang desain sendiri dulu Gitu Supaya menjiwai laki-lakinya Akhirnya Ada di Desain-desainnya Iya Gitu Nah di awalnya seperti itu Terus Akhirnya dia Berjualan Sampai Tahun Dua ribuan Tahun dua ribuan Bisnisnya bagus Saya Empat bersaudara Empat-empatnya Bisa sekolah Di sekolah yang lumayan elit Di Jakarta Di Jakarta Berarti Mas Alvin sudah lahir di Jakarta ya Saya lahir di Jakarta Berapa bersaudara mas? Empat Empat ya Kakak Kakak saya yang perempuan Saya ada adik laki-laki Terus adik perempuan paling kecil Kita berempat Gitu Nah Bapak saya sempat buka peternakan Peternakan ayam Tahun 2000 Ini 98 Ini 98 Mulai tadi tahun berapa? Tahun Tahun Tidak di tahun apa? 98 ya? 90-an Tengah ya 90-an sampai 90-an 95-an ya Anggapnya 95-an Kemudian sampai tahun 2000-an Ya Setelah itu? Setelah itu Ada mulai bikin peternakan Peternakan ayam Tapi Kenapa? Konveksinya tetap jalan Dia waktu itu Ngobrol sama teman-temannya Wah kayaknya ini bisnisnya bagus nih Gitu Itu karena disebabkan Karena di bisnis konveksinya Lagi turun Atau lagi banyak duit? Posisinya waktu itu lagi naik Oke Lagi naik Jadi Ya memang biasanya gitu Orang buka bisnis lagi itu Kemungkinannya dua Yang pertama Bisnis pertama lagi turun Atau kemungkinan dua Lagi banyak duit itu Ya jadi dia Saya tanya Kenapa Pak dulu Saya mikir Anak saya empat Kuliah itu kan Gak murah ya Jadi Cita-citanya Anak-anaknya Empat-empatnya harus kuliah nih Harus Sarjana semua Empat-empatnya ini harus kuliah Jadi Dia uangnya takut kurang Gitu Jadi Coba deh buka bisnis lagi Dia investasi di Peternakan ayam Oke Tahun 2000 Sampai tahun 2010 Kenapa yang dipilih Peternakan Kan jauh mulai Jauh Bikin baju Jadi Jualan Peternakan Kan kalau mikirnya kan Kadang-kadang Yaudah deh Buka tambahan kios lagi Tambah brand lagi Ini tambah-tambah bisnisnya Peternakan Pernah cerita Ayah pernah cerita gak Kenapa yang dipilih adalah peternakan Waktu itu Memang menarik Hitung-hitungannya Gitu Karena dia punya Saudara gitu Jadi Memang main peternakan Ayam dan petelur Gitu Dan Hitung-hitungannya sih menarik Gitu Oke Jadi Si papa coba deh Akhirnya bikin peternakan Segede apa peternakannya Gambarannya Tanah Luas tanahnya 4 hektaran Wah gede banget 1 hektar 100 ribu ekor ayam Kurang lebih 3-4 ton Perharinya Jadi 100 ribu itu kan Ada cycle-nya juga Mas Dedi Dari Ayam yang baru kecil Masih kuning itu Boc Sampai dengan ayam afkir Ayam yang sudah memang Lanjut usia Yang dijual Jadi 100 ribu Gitu Jadi Apa namanya Tahun 2000 Sampai tahun 2010 Bisnisnya 10 tahun aja Itu dibuat tahun 2000 Ditutup tahun 2010 Bisnisnya tapi sempat Jalan kan ya Sempat jalan Menguntungkan Untungnya itu Akhirnya dari segi Pelajaran hidup Gak rugi Menarik ya Dari sisi pelajaran Untungnya adalah Sisi perjalanan hidup Iya Perjalanan hidup Saya bawa sampai sekarang Artinya bisnisnya Sebenarnya gak menguntungkan Gak menguntungkan Semenjak awal Invest terus Memang Berarti injek dana terus Injek dana Dan papa tuh Punya Intuisi yang tajam Bapak saya Tapi Dari sisi Managerialnya Dia kurang Jadi bisnis yang di Jakarta Gak keurus Yang di Sukabumi Juga gak keurus Yang di Jakarta tuh Artinya yang konveksi Konveksi Kemudian yang di Peternakan tuh Di mana Di Sukabumi Oh Sukabumi Iya Karena kan Peternak ayam kan Gak perlu di tengah kota Oke Tadi itu mau saya tanya Mau dimana Tadi tempatnya Soalnya Bau Bau Jadi Daerah Sukabumi Jadi Memang sempat ngobrol Bercandaan sama si Bapak Kenapa ya Kalau saya di Peternakan Konveksinya Berantakan Kalau saya balik ke Jakarta Ayamnya disana Gak mau bertelur Jadi Produktivitas itu Turun sampai 80 sekian persen Yang mana Yang Ayamnya disana Peternakannya Kalau pas Bapak pergi ke Jakarta Ngurus yang Nungguin konveksi Peternakannya Produktivitasnya Turun Oke Gilirannya balik Ke peternakan Konveksinya Berantakan Konveksinya Berantakan Berantakannya Gimana mas Ya ada aja Masalah Dulu kan Soalnya kita Konveksinya Sampai sempat punya Mesin bordir juga Awal-awal Waktu Booming Kita banyak kerjain Maklun Jadi Banyak banget Yang bermasalah Akhirnya Kerja bukan untung Malah Rugi Artinya begini Di konveksinya Pada akhirnya Merugi Di Peternakannya Pada akhirnya Merugi Waktu itu Saya posisinya Lulus SMA 2007 Saya diminta Untuk Sekolah Keluar negeri Waktu itu Dipilihnya China Kenapa Katanya Bangun koneksi Di sana Ngobrol Sama teman-teman Karena waktu itu Pas momennya Olimpiade Jadi Rame juga Kita bisa networking Juga ke sana Bisa lihat Barang-barang apa juga Yang mungkin bisa kita Impor Atau kita bisa buat Jadi saya Dari tahun Saya lulus sekolah 2007 Saya Ke China Untuk sekolah Nah Waktu saya sekolah Di sana Memang Secara ini Tau gak tau sih Sebenarnya Kondisi keluarga Ekonomi keluarga Jadi kakak saya Yang perempuan Kuliah di Salah satu Universitas Perhotelan Terbaik Di Indonesia Pada Masanya Berarti gak Keluar negeri Dan lulus Hanya Mas Malvin Saya ke luar negeri Satu setengah tahun Saya di sana Saya gak tau Ekonomi keluarga Lagi gak 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 baik-baik aja Sampai kakak saya Telepon Karena ibu saya Tahun berapa tuh mas 2007 Sampai 2009 Jadi 2009 Awal Saya balik 2008 Akhir Kakak saya Telepon Adikmu masih dua Katanya Jadi Kalau Sekolahnya Ngerasanya Gak bener-bener Mau sekolah Balik deh Kasian Biar yang lain Dapet kebahagiaan juga Saya kaget Kenapa Ternyata keluarga Ekonomi keluarga Memang lagi Gak Gak baik-baik aja Saya ditelepon Setelah denger itu Saya diem Saya ngeliat Di buku rekening Karena waktu sebelum Saya pergi Berangkat Bapak saya udah hitungin Ini uang sekolah Udah saya bayar Uang Asrama udah saya bayar Tinggal Uang jajan aja Cukup dong sekian Namanya ibu Kan Hatinya lebih lembut ya Jadi biasanya Telepon Cukup gak uangnya Nah saya pertama kali Lepas dari orang tua Pakai uang tuh Gak pernah mikir Jadi akhirnya Bapak saya transfer Berapa Ibu saya selalu Transfernya jauh lebih banyak Empat lima kali Lebih banyak Dan saya gak tau itu Saya pikir Saya anak orang Anak orang punya nih Sampai akhirnya Kakak saya telepon Dia ngomong Satu kata yang bikin saya Hari itu berubah Karena saya mudanya Terus terang Nakal Burcu gitu ya Dunia malam demen Jadi Barang-barang mahal Yang belum saya pantas Untuk pakai Saya juga suka Jadi Ya saya Happy-happy disana Jadi Waktu itu Kakak saya Telepon bilang Tau setiap Mama Setiap ibu Kirimin kamu uang Itu hasil dari Dia jualan Perhiasan Pribadinya dia Gitu Itu kalau bisa Bicara turning point Atau titik balik Itu titik balik Hidup saya tuh Di titik hidup Jadi yang dulunya Nakal tuh Langsung saya bilang Saya mau pulang aja deh Saya bantuin Bantuin ini aja Akhirnya saya Apa yang Mas Malvin Pikirkan pada saat itu Ketika mendengar Kata-kata itu Apa yang kebayang Nyesel Mas Dodi Terus terang nyesel Tapi kan Nasi udah jadi bubur ya Udah jadi air gitu Jadi Ya udah balik aja deh Bantuin keluarga Gitu Jadi waktu saya balik Gantian Berit belum selesai Gak selesai Gak selesai Jadi saya Padahal kurang berapa lama Masih 2,5 tahun sih Oh masih lama ya 2 tahun lah Masih separuh jalan Iya Gitu Jadi saya balik Akhirnya bener adik saya Yang gantian Dia berangkat Ke luar negeri Buat sekolah Gitu Ketika saya balik Baru diceritain Semuanya Waduh Saya bener-bener Ya nangis Dres tuh Aduh ini Kok bodoh banget Gitu ya Jadi dari sana Saya mulai Berpikir gitu Ini Apa nih Mau yang diselamatin Peternakannya Atau Karena Masih ada peternak Peternakan masih ada Dan konveksi masih ada Masih ada Oke Waktu itu emang Bapak Tahun berapa tuh 2009 2009 Eh 2009 Ya 2009 awal Ditanya mau yang mana Saya bingung waktu itu Mau ngurusin ayam Atau mau ngurusin baju Karena Saya besar Jakarta Saya gak suka tuh Sama daerah pedesaan Akhirnya saya pilihnya Konveksinya Baju ya Gitu Start dari sana Saya memang berpikir Ini apa yang bisa saya lakukan Bagaimana basic pengalaman sama sekali Saya gak ada pengalaman sama sekali Bener-bener Saya gak punya pilihan Waktu itu Jadi dari sana Saya ngeliat brand yang ada Saya juga Gak ngerti Ini harus ngapain Baju Baju om-om ya Gitu Jadi Baju om-om Terus kemarin ada baju remajanya juga Tapi gak masuk sama style saya Jadi waktu itu Saya coba tetep Coba jalanin dulu Sambil saya Nama brandnya apa mas Dulu nama brandnya Real Post Real Post Semuanya Mulai dari yang dewasa Yang dewasa ada dua Real Post Sama HOH Saya HOH Dulu ada singkatannya Tapi saya lupa HOH itu yang Sama nih Dua-duanya Baju Dewasa Terus baju yang buat Anak-anak remajanya Anak-anak remaja laki-laki Mereka rapper Rapper Iya Gitu Itu ternyata Bapak Orang tuanya udah tau tuh One brand one positioning tuh Iya Untuk orang tua Kasih nama brand sendiri Iya Udah yang dipisah-pisah Sempet bikin baju perempuan juga Apa namanya dulu Nama brandnya sendiri ya Ada Berarti artinya Itu sudah Ngerti Ilmu positioning itu One brand one positioning gitu Iya Tapi Ya gitu Lu bikin brandnya Sekedar dikasih nama Patahin ke haki Tempel Yaudah kita jual gitu kan Gitu Jadi Sampai sana Saya mulai Memang bikin baju-baju Nyari kan Sambil ini jualan Posisinya Jualannya gak laku lagi kan Gimana ini gitu Jadi Saya mulai cari-cari Untuk khususnya buat merchandising gitu lah Buat baju-baju Mungkin gift Atau seragam-seragam kantor gitu Baju untuk merchandising Untuk merchandising Maksudnya gimana mas Kayak Apa Teh botol gitu Misalkan Saya iniin Mau bikin gak baju Untuk hadiah-hadiah Oh Iya Untuk merchandise Oh berarti nawarin konveksi ya Oke Merchandise gitu Yang besar-besar Terusnya gak pernah dapet Maksudnya Dapet yang kecil-kecil Selusin Dualusin Gitu Sampai Karyawan tuh Akhirnya habis Sisa tinggal Lima orang Dari? Dari 40-an Karena saya gak sanggup Kenapa mas Penyebabnya? Enggak Kita stoknya udah numpuk Banyak banget Maksudnya Bisa bikin Tapi gak bisa jual Kenapa gak bisa jual? Sebelum-sebelumnya kan Baik-baik aja sebelumnya kan Jadi Dari tahun Ketika Papua Tahun 2000-an Udah mulai peternakan Dia concernnya udah mulai Pecah Pecah Tim yang ditinggalin Belum siap Sehingga itu Grafiknya lama-lama Turun-turun Turun-turun Kemudian Habis Gitu Dari sini Sebenernya Teman-teman Kalau teman-teman yang Dengerin ini Ini menjadi pelajaran Cukup menarik Pada saat kita gak fokus Emang Biasanya gitu mas Iya Gitu Jadi Ketika saya Bikin Baju Merchandise ini Juga Gak pernah ada Apa yang besar-besar Apa yang kecil-kecil aja Gitu Karyawan dari 40-an Habis tinggal 5 Sampai akhirnya Saya suka Ngutang gaji Sama karyawan Karena gak bisa Bayar Gak bisa bayar Dan Karena ini Sampai sekarang Masih ada Kadang-kadang Kalau saya Masih ada Saya Kalau cerita sama dia Dia netesin air mata Saya juga netesin air mata Karena ngalamin Karena saya jadi saksi sejarah Iya Saya bilang Saya panggilnya Om Karena Dia ikut Bapak saya Dari sebelum saya lahir Saya belum ada Dia udah kerja sama Bapak saya Wah Luar biasa Saya bilang Om ini Gajinya belum bisa bayar nih Nanti tunggu tagihan turun Saya baru bayar ya Iya gak apa-apa Saya masih ada simpenan Dia bilang Awal-awal dia Iya Akhirnya dari sana Memang kita Terserang kesulitan Sampai akhirnya Terlihat Sempat terlihat hutang Hutangnya juga Kita rumah Satu-satunya Aset udah dijual-jualin Rumah tuh Sampai kita Akhirnya kita Jadiin agunan ke bank Untuk modal usaha Nah Satu nilai yang saya bawa Sama Dari Bapak saya Sampai sekarang Waktu itu Waktu umur saya 19 tahun Waktu itu Saya Bingung gitu Jadi Ini Arahnya masih kemana sih Sempat diarahin nih Bikin baju aja Katanya Karena Apa Baju perempuan itu Peminatnya besar Cuman kan kita gak yakin Gak tahu tuh Riset pasar Kayak apa Gitu Akhirnya kita coba ketemu dulu deh Sama pabrik-pabrik kain Nah di mobil itu Saya duduk Sama Bapak saya Mas Malvin itu pada waktu Pulang ke Indonesia Tahun berapa ya mas? 2009 2009 Usia berapa Waktu itu? 19 tahun 19 tahun Pada saat Datang ke Indonesia Diminta untuk Membenahi perusahaan Posisinya Mas Malvin Saat itu sebagai apa? Gak ada posisi mas Gak ada posisi ya? Udah lu bantuin ya Dicemplungin aja gitu Oke dicemplungin Dicemplungin bagian mana mas? Duduk langsung Yang ngatur Semuanya mas Karena Waktu itu kan karyawan juga Sudah gak banyak Sudah mulai pelan-pelan turun Jadi Kalau sekarang mungkin dibilangnya Ya jadi direkturnya ya Direkturnya ya? Iya Ayahnya dimana posisi Pada saat itu mas? Salah satu yang saya kagumin Dari Bapak saya adalah Ketika dia kasih tongkat Estafet Kepemimpinan Dia benar-benar Totalitas Iya Oke Dia benar-benar kasih Semua masalah yang saya hadapin Kamu harus hadapin Jadi pernah satu kali Saya bilang Pak ini saya Gak mampu nih Tolong bantuin saya dong Nah Bapak saya bilang Saya bantu Tapi dari belakang Kamu harus tetap hadapin ini Gitu Kalau enggak Kamu cari Cari saya terus Cari Bapak terus Nanti kalau Bapak-bapak ada Gimana Jadi Kamu maju aja Kamu gak usah takut Saya di belakang Gitu Itu yang satu hal yang saya Kasus apa itu mas? Kalau boleh tau masalah apa Pada saat yang dihadapin? Saat itu saya ribut malah sama Karyawannya Dia Oke Karyawan peninggalannya dia Oke Jadi begitu saya atur Berapa lama setelah mas Malvin Masuk pada saat itu mas? Baru beberapa bulan sih Baru ya? Baru beberapa bulan Terus dari sisi keuangan Wah ini saya gak bisa bayar supplier Gimana pak? Karena ngeliat Duitnya gak ada gitu? Iya Bapak dia ngomong gitu kan Saya kalau ngomongin soal utang Gini saya malu Ya kamu kan udah ini Udah saya kenalin juga Kamu harus kamu yang maju Gitu Kita puter otak tuh Akhirnya sampai Mobil pickup Mobil apa Kita jual-jualin dulu Yang penting Kita bisa bayar-bayarin orang dulu Itu keputusan jual-jualin Berarti mas Malvin Saya ajuin ke bapak sih Oke Idenya dari mas Malvin Kemudian diajuin ke bapak Bapak oke Gak apa-apa Iya gak apa-apa Udah gitu Oke Tapi bapak gak mau Kalau dia yang harus ngomong Sama supplier gitu Karena menurut bapak Ini pelajaran yang Bagian dari Kepemimpinan yang harus Nanti ke depannya harus dijalani Kira yaudah Saya jalanin gitu Terus Ya dari sana Yang saya salut dari bapak saya Ketika dia percayain saya tuh Delegasi lah Bahasanya ke saya Dia sudah gak pernah Turun lagi Gitu